Intro Keuntungan besar didapatkan oleh Tim Nasional Indonesia Besutan Sintayong Jelang berharapan dengan Taiwan di prakualifikasi BL Asia 2023 Kira-kira keuntungan besar apakah itu? Ya guys, seperti diketahui, Tim Nasional Indonesia dijatelkan akan bersuat Taiwan di prakualifikasi BL Asia 2023 pada 7 dan 11 Oktober 2021 mendatang di Thailand Jelang pertandingan tersebut, skuad Garuda benar-benar mendapatkan keuntungan besar untuk meraih kemenangan Pasalnya, skuad Taiwan sedang amburadul, bahkan kacau balo gara-gara 6 pemain disangsi dan pelatih kepala bernama Wang Jiaozong dinonaktifkan Federasi Sepak Bulat Taiwan, CTFA, telah melakukan investigasi dan menemukan kalau pemain bernama Chen Hauei, Bai Shaokyu, dan Duan Zhu bersama dengan 2 wanita pergi ke hiburan malam untuk menenggak minuman keras saat TC pada 21 Agustus 2021 lalu Kemudian, di hari yang sama, 3 pemain lainnya bernama Li Xiangwei, Li Mingwei, dan Liu Jianhong ketahuan membeli anggur meskipun langsung disita Satu bulan kemudian, yakni pada 9 September 2021 Liu Jianhong, Chen Hauei, Bai Shaokyu, dan Duan Zhu, serta Lin Mingwei kembali berulah dengan pergi mabuk hingga larut malam Menelik dari keadaan yang ada saat ini, guys publik Sepak Bulat Indonesia berharap agar semoga tim Garuda bisa memanfaatkannya dengan baik dan memastikan diri lolos ke babak selanjutnya Terima kasih telah menonton!